Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember menggelar seminar dan screening kesehatan gratis di Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Kamis Pagi. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan kasus hipertensi di daerah yang masih sulit dideteksi. Seminar kesehatan pengelolaan hipertensi digelar di kantor Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Kamis Pagi. Diikuti puluhan warga, seminar yang digelar oleh kelompok mahasiswa program Studi Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Jember ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kasus hipertensi di Desa Kelungkung, yang merupakan salah satu penyakit berbahaya dan sulit dideteksi. Dalam seminar kali ini, para mahasiswa melakukan screening kesehatan secara gratis kepada warga sebagai bentuk deteksi dini penyakit hipertensi. Mereka juga mensosialisasikan metode alternatif untuk melancarkan peredaran darah dengan merendam kaki di air rebusan serai dan garam yang dipercaya dapat melancarkan peredaran darah. Baik, jadi tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menurunkan angka penyakit hipertensi yang ada di Desa Kelungkung. Dua yaitu untuk meminimalisir terjadinya risiko maupun dampak yang terjadi akibat dari kebencanaan yang ada di Desa Kelungkung. Ini untuk peserta dari masyarakat di Desa Kelungkung, yang dimana seluruh masyarakat maupun perangkat-perangkat desa antusias dan ikutandil dalam acara ini. Acara ini juga didominasi oleh masyarakat pada dewasa khususnya. Harapan kami dalam penyelakan acara ini adalah semoga masyarakat di Desa Kelungkung ini dapat mengatur pola makan serta pola aktivitas terutama dengan masyarakat yang berpenyakit hipertensi. Adanya seminar dan screening kesehatan gratis ini disambut baik oleh warga yang turut serta, mengingat masih sulitnya mengakses fasilitas kesehatan di wilayah setempat. Ini sangat membantu untuk masyarakat karena banyak ada masyarakat itu kalau ke puskesmas itu periksanya terlalu jauh. Jadi membantu ya, penting ya? Ya, sangat membantu sekali. Jadi kegiatan ini penting ya untuk mengedukasi masyarakat? Ya, penting sekali karena banyak warga itu yang senang kita mengadakan periksa keliling ini. Sementara Heriberta Reni Indasari, Subkoordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Jumber, mengapresiasi peran mahasiswa dalam mensosialisasikan pencegahan penyakit tekanan darah tinggi kepada warga. Adapun Kabupaten Jumber sendiri masih terkendala proses deteksi hipertensi dan berada di kategori rawan hipertensi di peringkat 138 Kabupaten Kota Se-Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020. Menurut saya sangat bagus ya, karena memang yang dikerjakan oleh adik-adik ini merupakan kegiatan yang mendukung program dari pemerintah, terutama program penyakit tidak menular. Karena itu tadi, hipertensi merupakan salah satu penyakit yang memang jarang dideteksi oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang sebenarnya, kalau tidak sakit kan tidak mau pereksakan masyarakat. Makanya itu kalau dengan adanya adik-adik ini, mereka mau mengedukasi masyarakat itu akan sangat bagus untuk menjegah kejadian di hipertensi. Sangat penting sekali bagi kami, karena secara data, secara data hipertensi di Kabupaten Jumber lumayan tinggi. Outputnya masyarakat di Lungkung itu tersegrining semua. Atau mereka mau meriksakan secara mandiri, datang meriksakan secara sadar, mau hadir ke pustul untuk meriksakan kesehatan. Selain seminar kesehatan, kegiatan kali ini juga diselingi dengan seminar tanggap bencana, agar warga lebih siap dengan mitigasi potensi peristiwa alam yang rawan terjadi di kawasan setempat. Anda Sidayat, FTV Jumber melaporkan.